Halo teman-teman kita berjumpa kembali nih kali ini kita akan mancing lagi ya tentunya bersama saya dan Fahmi dan disini kita sudah sampai di spot dan melihat airnya nih teman-teman kalau tidak ada airnya ya tidak bisa mancing nih teman-teman Fahmi melihat lokasi dimana sarang ikannya dan lubang-lubang ikannya berada nih teman-teman aku jadi penasaran Fahmi lihat lubang apa ya jadi di lubang ikan yang tadi tidak ada ikannya teman-teman cuma lubangnya saja jadi kami lanjut memutuskan untuk mencari spot baru nih teman-teman dan kami melihat genangan air yang sudah tidak mengalir nih teman-teman karena musim kemarau ya jadi airnya tidak mengalir nih teman-teman barusan gak ada ya kita jari lagi dan akhirnya kami memilih spot ini nih teman-teman karena dirasa spot ini akan banyak ikannya nih teman-teman Fahmi sudah turun duluan nih teman-teman jadi aku akan menyusul nih turun ke bawah dan melihat lokasinya seperti apa nih teman-teman disini kami menggunakan saringan nasi ya untuk mencari ikan nih teman-teman karena pancing yang kita pasang tadi sulit dimakan ikan karena airnya sangat dangkal nih teman-teman jadi kami memutuskan untuk mencari ikan dengan cara tradisional seperti ini nih teman-teman tidak waktu waktu yang lama akhirnya Fahmi mendapatkan ikan nih teman-teman dan ditunjukkan kepada saya di kampungku ikan ini disebut ikan bader teman-teman kalau di kampung kalian disebutnya ikan apa ya tidak butuh waktu lama lagi akhirnya aku mendapatkan ikan jana nih teman-teman cana gabus ya di daerahku disebutnya ikan berkong teman-teman kalau di tempat kalian disebutnya ikan apa ya ini yang namanya ikan berkong berkong ya tuh disininya merah berkong atau cana kata orang-orang alias berkong ini aku menangkap ikannya cuma dengan pakai tangan saja nih teman-teman karena tidak kerekam ya karena yang memegang kameranya itu Fahmi jadi dia ketinggalan di belakangku dan aku dapat ikan tanpa direkam nih teman-teman aduh gimana sih Fahmi ini kok aku nangkap ikan tidak direkam ya aku jadi pusing deh karena ini akan dipelihara ya teman-teman jadi plastiknya aku isiin air dan ikannya aku taruh di dalam nih teman-teman saya tambahkan air saya bawa oleh-oleh buat orang rumah saya berkong you know berkong oke oke oke